Jelang bulan Ramadan, sejumlah harga pangan pokok pangan di Kota Jambi mengalami kenaikan. Di antaranya telur, sayur mayur seperti terong, tomat, serta tepung. Harga telur dijelaskan Lala selaku pedagang saat diwancarai pada selasa 27 Februari 2024 mengatakan. Harga telur sebelumnya dijual perbutir dengan harga Rp1.700, kini menjadi Rp1.800. Hal ini menurutnya disebabkan oleh banjir yang melanda sejumlah daerah, sehingga harga pakan ternak sedikit terganggu. Ia berharap ada upaya dari pemerintah untuk berupaya menstabilkan harga. Sekarang naik, dari berapa? Biasanya Rp17.000, kini sudah Rp18.000, pasaran perbutir. Perbutir, maksudnya Rp17.000 ini Rp1.700.000, kalau biasanya Rp1.700.000, sekarang Rp1.800.000 sudah naik. Berarti ini imbas apa nih, Kak? Karena banjir kan, banjir jadi bahan pakan untuk ternak itu melonjang, harga telur juga ikutan naik. Ikutan naik ya. Kalau untuk pembeli sendiri pengaruh tidak, Kak, dengan kenaikan harga telur? Kenaruh, biasanya kan karena harga naik, jadi peminatnya jadi berkurang. Berkurang ya? Ada yang mau disampaikan, Kak, terkait dengan kenaikan ini kepada pemerintah, bagaimana gitu? Ya, semoga ada pengecekan supaya gitu kan harganya stabil gitu. Stabil ya. Hal senada disampaikan oleh Ira, pedagang sayur. Tuturnya, salah satu yang terdampak kenaikan adalah tomat. Biasanya harga normal tomat di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Saat ini menembus angka Rp18.000 per kilonya. Begitupun dengan Terong, harga normalnya berada di kisaran Rp8.000 per kilo. Saat ini berada di angka Rp12.000 per kilonya. Dan begitu pun dengan semua jenis sayur mayur, menurutnya mengalami kenaikan. Ia juga berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan penstabilan harga. Bu, menjelang Ramadan ini bagaimana dengan kondisi sayur naik, stabil atau turun? Naik. Berapa, Bu, kenaikannya dari sebelumnya? Kenaikannya sekitar Rp2.000 sih. Ya, namanya kita rumah tangga kan? Kalau rumah tangga tuh walaupun Rp3.000-Rp1.000, tapi kan dikali-kali berapanya gitu kan tetap terasa gitu kan? Kalau harga sebelumnya berapa, Bu? Kalau sekarang berapa? Apanya, misalnya tomat ya. Misalnya tomat. Misalnya tomat itu Rp12.000-Rp10.000 itu udah mahal kan? Sekarang Rp16.000-Rp18.000 yang agak-agak mirip-mirip, Rp3.000-Rp15.000 tapi tergantung kondisi lah. Itu hampir semua varian sayur, Bu ya? Naik semua ya? Naik semua ya. Begitupun dengan harga tepung, juga mengalami kenaikan. Menurut Syafrizal, pedagang tepung di Pasar Angso Dua Jambi, harga tepung mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 20 persen. Sebelumnya harga normal tepung beras berada di harga Rp7.000, kini menjadi Rp8.000 per kilonya. Begitu pula dengan tepung saku, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp8.000, kini menjadi Rp9.000 per kilonya. Namun ia menuturkan, jumlah pengunjung di tokonya tidak terlalu terdampak, karena harga yang naik tidak terlalu signifikan dan beberapa telah ada pelanggan tetap. Menjelang kemadan ini memang harga tepung mengalami kenaikan. Karena mungkin karena dari pas sopannya terpengaruh banjir, kita kurang tahu juga yang jelas harga tepung sekarang ini naik. Ya, tepung, ini tepung naik, jadi kerupuk-kerupuk itu juga ikutan naik, karena dia pelangganya juga dari tepung. Kalau perbandingan harganya, Pak, kalau yang dulu berapa, kenaikannya sekarang berapa? Kenaikannya juga tidak begitu signifikan, paling kalau misalnya dari harga, Misalnya ini tepung beras ini, dan biasanya kita jual Rp7.000, jadi Rp8.000, kenaikan Rp1.000.000. Ya, kayak gitu juga tepung, ini takutnya, satu, jadi biasanya kita jual Rp8.000, sekitar Rp9.000.000. Terpisah, Hidayat, selaku pembeli, mengatakan, Kenaikan harga beberapa barang pokok ini cukup berdampak baginya. Namun karena itu kebutuhan, maka mengharuskan untuk tetap membeli. Ia berharap pemerintah mampu membuat kebijakan penstabilan harga, karena ia yang merupakan petani kelapa sawit merasakan dampak, terutama saat ini jumlah kelapa sawit yang dihasilkan menurun. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.